Dendan Asmara Jilid 14. Bapak 45. Unkin dan Tiangkeng berhasil menangkap Kaucian Unkin melengak sejenak, tiba-tiba ia arahkan sepasang tangannya ke arah dua peti mati yang sedang bergerak maju. Tangan Unkin menyambar dua sinar putih ke arah kedua peti, tak lama dua senjata rahasia itu telah tembus ke dalam peti dan disusul oleh suara jeritan mengerikan. Dari dalam peti mengalir darah segar dan menetes ke jalan raya. Tiangkeng melompat ke sisi Unkin meti mereka saling mengawasi. Tiba-tiba dari ujung jalan gunung terdengar suara gemreng tiga kali suaranya nyaring sekali. Kemudian sisa dari 110 peti mati yang berjejar di tepi jalan, semua tutupnya terbuka. Melihat kejadian itu hati Tiangkeng terkejut, bersamaan dengan itu berkelebat ratusan cahaya berkilauan halus. Sinar itu menyambar ke arah Tiangkeng dan Unkin berdua. Dalam kagetnya Tiangkeng sempat menyambar tangan Unkin lalu menarik mengajak melompat tinggi. Dengan demikian benda yang berkilauan itu lewat di kaki mereka. Unkin kaget hingga ia berseru keras. Bu Eng Sin Ciam kata si Nona. Benda-benda itu adalah senjata rahasia jarum tanpa bayangan yang lihai luar biasa. Unkin agak jerih, sebab sulit menghadapi senjata rahasia yang lihai itu. Tiangkeng pun tak kurang kagetnya. Syukur ia ingat sesuatu, mendadak-dada Unkin ditolaknya. Unkin kaget, tapi masih sempat mendorong dan menangkis serangan Tiangkeng. Akibatnya kedua tubuh mereka terpental mundur tiga tombak jauhnya dari tempat semula dan turun di tepi jalan raya tak kurang suatu apa. Dengan demikian serangan jarum yang kedua pun tak berhasil mengenai mereka. Tiangkeng yang kaget merasakan telapak tangannya dingin, lah merasa ngeri dengan ancaman bahaya itu. Tapi ia pun bersyukur dan tak tinggal diam. Tiangkeng bergerak cepat luar biasa, melompat ke arah suara gemereng. Ia lihat di sebuah peti mati yang tutupnya sudah terbuka, ada orang berpakaian serbah hitam. Tangannya memegang sebuah gemereng. Tangan yang lain memegang pemukul gemereng. Saat ia akan memukul lagi gemereng itu ia lihat Tiangkeng sampai ke tempatnya. Dia kaget dan ketakutan hingga gemereng terlepas dari tangannya. Tiba-tiba ia melompat keluar dari peti mati itu lalu kabur ke kaki gunung. Kau mau lari ke mana? teriak Tiangkeng. Tiangkeng mengejar orang itu dengan cepat. Unkin pun ikut mengejar. Orang berpakaian serbah hitam itu gesit luar biasa. Ia berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh yang lihai sekali. Dia gunakan tipu pet poukan siam. Melihat demikian. Tiangkeng berseru pada Unkin. Jangan biarkan dia lolos ke dua muda mudi ini mengejar dengan kencang. Mereka mengeluarkan seluruh kemampuan mereka hingga berhasil menyusul orang berpakaian serbah hitam. Makin lama jarak mereka semakin dekat. Orang itu merasa kalau ia tak akan lolos dari kejaran dua muda mudi itu berlari sambal menoleh ke belakang dan berteriak. Awas piau kata dia. Tiangkeng dan Unkin kaget. Mereka memperlambat pengejarannya. Unkin cerdas dan matanya awas begitu orang itu berpalingnya langsung berteriak. Kiao Tian pada saat yang bersamaan sebuah benda berkilauan menyambar ke arah mereka berdua. Tiangkeng gesit. Benda itu dia sampok dan berhasil menjatuhkan sebatang piau atau senjata rahasia lawan, dan benda itu jatuh ke dalam rumpun. Apa benar dia kiao Tian tanya tiangkeng pada Unkin? Benar, jawab si nona. Ayo kejar dia keduanya langsung mengejar lagi. Setelah serangannya gagal orang berpakaian serbah hitam itu yang dikenali Unkin sebagai kiao Tian lari kembali. Di depan mereka ada hutan lebat, kesanalah kiao Tian kabur. Melihat ada hutan lebat tiangkeng penasaran. Karena jika kiao Tian berhasil mencapai rimba itu berarti ia lolos dari kejaran mereka. Dengan cepat tiangkeng menjejak tanah dan melompat dengan cepat. Saat tiangkeng melompat kedua tangannya dipentang mirip sayap burung yang akan terbang. Tiangkeng pun berakrobat, kepala di bawah dan kakinya berada di atas. Begitu cepat lompatan tiangkeng ini hingga ia berhasil mengejar lawan dan langsung menyerang dengan tangannya. Kiao Tian kaget dan ketakutan, lah buru-buru menjatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Dia berguling masuk ke dalam hutan. Karena berhasil masuk ke hutan hati kiao Tian agak lega sedikit. Ia yakin di dalam hutan ia bakal selamat. Betapa kagetnya Kiao Tian saat ia mendengar bentakan keras dari tiangkeng. Mau lari kemana? Kau kata tiangkeng. Saat ia mengawasi ke depan, ia jadi lemas karena tiangkeng ada di depannya. Dia kaget setengah mati buru-buru ia bergulingan seperti tadi untuk menghindari lawannya itu. Ilmu bergulingan yang digunakan oleh Kiao Tian bernama Chiu Tei E. Sipat Kun bergulingan 18 kali. Ilmu ini adalah ilmu silat yang sangat biasa digunakan oleh kaum kengeng. Golongan rendah yaitu untuk menyelamatkan diri dengan tak menghiraukan martabat atau wibawanya. Tubuh Kiao Tian kurus, ia bisa bergerak dengan cepat. Tapi lagi-lagi ia mendengar bentakan tiangkeng. Kau mau lari kemana? Kata suara itu. Suara itu terdengar di samping Kiao Tian. Itu adalah suara halus dari seorang perempuan. Tentu saja Kiao Tian bertambah kaget dan ketakutan, lah sadar itu suara unkin muritang ien yon yon jie jieok. Walau ketakutan tetapi ia tak mau menyerah. Ia sudah tahu apa jadinya jika tertangkap. Setelah dihadang dari berbagai arah ia panik akhirnya jadi nekat. Tiba-tiba tangannya terayun, dari tangan itu tersebar belasan sinar hitam mengkilat. Unkin yang diserang tertawa dingin. Ini yang namanya temerang di depan kawan sendiri kata si nona sambil tersenyum. Unkin mengibaskan lengan bajunya dan ia berhasil merontokkan senjata rahasia lawan. Kiao Tian melompat ke samping. Lagi-lagi ia akan masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Tapi, Kiao Tian mendengar bentakan dari belakang dan tak lama ia rasakan pinggangnya milu dan lemas. Dengan tak berdaya ia jatuh duduk di tanah. Tiang Keng menggapai ke arah Unkin. Kau jaga jahanam ini aku akan memeriksa ke sana kata Tiang Keng. Tiang Keng berlari kencang ke arah barisan peti mati yang ada di tepi jalan. Tepat Tiang Keng tiba dari peti mati itu bermunculan orang-orang berpakaian serbah hitam. Berhenti teriak Tiang Keng ke arah orang berpakaian serbah hitam itu. Tiang Keng melompat dengan tipu silat Sian Leong Seng Tian, naga melompat ke langit, la melompat sebanyak tiga kali secara beruntun. Orang berpakaian serbah hitam itu kaget, mereka berdiri diam. Mereka lihat Tiang Keng melompat bagaikan terbang di depan mereka. Saat Tiang Keng mengayunkan tangannya ke arah peti mati itu peti itu hancur berantakan. Siapalah yang berani lari? Dua peti mati itu contohnya kata Tiang Keng mengancam. Orang-orang itu kaget ketakutan. Kalian semua berkumpul jadi satu perintah Tiang Keng. Setelah saling mengawasi sejenak mereka menurut dan berkumpul mengikuti perintah Tiang Keng. Tubuh mereka hampir semua gemetar ketakutan. Tiang Keng tersenyum sambil mengawasi mereka. Tak lama Un Kim datang bersama tawanannya. Kiao Tian. Tubuh tawanan itu ia lempar di depan orang-orang berpakaian serbah hitam itu. Tiang Keng, kata si Nona. Jahanam ini memang Kiao Tian. Aku tahu dia jahat, tapi tak ku sangka dia akan sejahat ini. Jelas ia ingin membahasni semua orang gagah yang datang ke tempat ini. Jika kita bertemu dengannya di malam gelap, kita bisa celaka di tangannya sesudah itu mungkin berjalan ke salah satu peti mati dari dalam peti ia mengeluarkan bungkusan makanan kering dan air minum. Lihat ini kata si Nona pada Tiang Keng. Hektometer Tiang Keng mengangguk. Sungguh luar biasa, serangan senjata rahasia mereka cepat dan keras, entah dari mana Kiao Tian mendapatkan orang-orang ini kata Un Kim. Tak lama Un Kim membungkuk-memungut sebuah benda yang ia serahkan pada Tiang Keng. Anak muda ini memeriksa benda itu dengan teliti. Benda itu kecil berduri, cagaknya tajam sekali, la langsung mengenali benda itu seperti benda yang ia lihat di kota Liman. Tiang Keng mengerutkan alisnya. Tidak mustahil ini pun perangkapun Jie Giok, kata Tiang Keng. Un Kim mengangguk, ia berduka. Ini jarum rahasia Bu Eng Sin Chiam dan orang lain tak memiliki serta tak akan mampu menggunakannya, kata Un Kim. Kecuali aku. Siopin dan Siopeng tak ada orang lain lagi. Membuat jarum ini tidak mudah, setelah diam sejenak, tiba-tiba Un Kim melompat ke arah belakang Kiao Tian. Dia tendang punggungnya dengan keras. Ditendang demikian Kiao Tian yang tubuhnya kurus kecil itu bergulingan tiga langkah. Dari mulurnya menyembur ludah kental. Sesudah bergulingan ia duduk dengan metel, tajam mengawasi ke sekitarnya, lalu batuk satu kali dan kepalanya tunduk. Sekarang ia sadar ia telah tertawan musuh, tapi otaknya tetap bekerja keras. Aku tanya kau jawab dengan jelas kata Un Kim dingin. Kiao Tian mengusap dahinya, ia dam saja. Seolah ia tak mendengar pertanyaan nonaun. Tiang Keng awasi orang itu. Dia lihat wajah Kiao Tian kurus dan perok, keriput, tulang pipinya menonjol. Mukanya seperti tak berdaging, maka Tiang Keng yakin orang ini licik dan pandai bicara. Tiang Keng benci sekali, alisnya berkerut. Dia licik, jika ia menjawab pertanyaanmu aku tak yakin jawabannya benar dan bisa dipercaya kata Tiang Keng pada Un Kim. Un Kim tertawa dingin sambil berkata, Aku pernah bertemu orang yang sepuluh kali lebih licin dari dia jika aku tak mampu membuat dia bicara, hektometer. Tiang Keng tahukah kau bagaimana Kiao menghadapi orang seperti dia? Tiang Keng mengawasi si nona. Ia lihat matanya berkedip. Baik akan ku tanya diakata Un Kim. Jika dia diam saja akan ku potong sebuah jari tangannya. Begitu seterusnya, setiap kali ia tak menjawab, maka jarinya akan ku potong sebuah, sampai semua jarinya itu habis. Aku tak yakin ia benar-benar tangguh sekali. Sesudah jari tangannya habis, kedua telinganya akan mendapat bagian, baru hidungnya. Jika tetap tak menjawab, akan ku tarik lidahnya, baru kemudian ku korek kedua bijai matanya. Apa kau masih yakin dia tak mau bicara suara Un Kim perlahan, namun kata-katanya menusuk di pelinga Kiao Kian lah berpikir siksaan itu sungguh hebat. Kiao Kian masih duduk diam. Tapi dari dahinya sekarang mengucur keringat dingin. Un Kim mengawasinya, ia tertawa dingin. Kau tak percaya. Tiang Keng kata Un Kim pada si anak muda. Baik akan ku tunjukkan padamu sesudah berkata begitu Un Kim menghampiri Kiao Kian. Ia berhenti tepat di depan orang si Kiao itu. Tak sampai Un Kim bertanya. Kiao Kian sudah langsung bicara. Apa yang akan kau tanyakan? Nona katanya. Un Kim tertawa, ia melirik ke arah Tiang Keng. Lihat, kata Un Kim. Bukankah dia ini sangat cerdik diam diam Tiang Keng menghela nafas? Ia memang selalu ada caranya untuk mengatur orang jahat. Pikir Tiang Keng. Ternyata kata-kata Un Kim yang perlahan itu berpengaruh besar sekali terhadap Kiao Kian. Diangeri jika sampai jari tangannya satu persatu dipotong oleh si Nona kemudian menyusul anggota tubuhnya yang lain. Pertama-tama aku ingin tahu dari mana kau peroleh jarum rahasia Bu Eng Sin Siam ini kata Un Kim. Kiao Kian membuka matanya. Jika kau jelaskan semua itu akan kau apakan aku tanya Kiao Kian. Ali Sun Kim bergerak, suaranya dingin. Jika kau bicara jujur, kata si Nona. Aku hanya akan memusnahkan ilmu silatmu dan akanku izinkan kau pergi. Ini ku lakukan agar kelakau tak berbuat jahat lagi. Kiao Kian kaget, keringatnya mengucur deras, ia menunduk Lesu. Tiang Keng mengawasinya, otaknya bekerja. Jika ilmu silatku dihilangkan, aku akan lebih memilih mati. Aku rasa ada akan memilih lebih baik mati daripada bicara, baru berpikir sampai di situ tiba-tiba Tiang Keng mendengar suara Kiao Kian yang nadanya sedih sekali. Jika ku katakan semua dan seandainya Nona memberi ampun padaku pun aku khawatir, sebelum meneruskan kata-katanya ia melirik ke arah orang-orang berpakaian serba hitam. Kemudian Kiao Kian melanjutkan kata kaanya. Sebelum aku sampai di rumah. Pasti tubuhku sudah habis dicincang kata Kiao Kian. Mendengar kata-kata itu mungkin heran juga. Lalu apa maumu tanya si Nona? Kiao Kian menunduk. Aku minta agar ilmu meringankan tubuhku jangan dihabisi, agar aku bisa tetap hidup, kata Kiao Kian sambil menghela nafas panjang. Bapak 46 Rahasia pembunuhan di kota Liman terbongkar mendengar kata-kata Kiao Kian, Tiang Keng tersenyum. Ia heran dan tak mengira sama sekali ada orang seperti Kiao Kian. Tak ku sangka dia begitu sayang pada jiwanya, dan tak menghiraukan nama baik maupun derajat, kepercayaan dan kemerdekaannya. Bukankah setiap orang tak akan lolos dari kematian? Sungguh luar biasa jika setiap orang gagah saat mati meninggalkan nama harum, pikir Tiang Keng. Entah mengapa Tiang Keng jadi tak mau melihat muka Kiao Kian. Hektometer. Enak saja kau bicara, kata Unkin. Kau berani tawar-menawar denganku, sesuai kesalahanmu masih bagus jika kau diberi ampun, sepantasnya kau dibinasakan di antara orang berpakaian hitam itu ada seorang yang melangkah maju. Melihat hal itu Unkin mengerutkan alis. Kau siapa? Mau apa kau? Kata Unkin. Sesudah maju beberapa langkah lagi ia memberi hormat pada Unkin. Namaku Tonggie aku murid tingkat tiga dari keluarga Tong dari Tanah Siok, kata orang itu. Unkin sedikit kaget, ia sadar dan berpikir. Pantas mereka lihai-lihai sekali, kiranya mereka murid keluarga Tong yang terkenal dari Tanah Siok, Tonggie kembali memberi hormat. Jika Nona ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja padaku, aku akan menjawabnya dengan jujur, kata Tonggie. Tetapi kumohon Nona mengizinkan aku membawa pulang orang si Kiau ini ke Tanah Siok, tiang keng ikut bicara. Silakan kau bicara kembali orang si Tong itu memberi hormat. Sebenarnya Kiau Kian tak punya hubungan erat dengan keluarga Tong. Beberapa bulan yang lalu tiba-tiba ia datang ke rumah kami. Ia membawa sehelai kertas yang ia katakan gambar rahasia. Dia bilang gambar itu ia peroleh dari Ang Ie Nyo Nyo. Itu gambar Kiau membuat jarum rahasia Bu Eng Sin Ciam. Ketika itu ketua kami tak ada di tempat, dia disambut oleh Su Siok Chou kami yang ketiga. Bukankah Su Siok Chou itu yang bergelar Sam Chiu Tuyahun, Tong Chou kata Un Kin. Tong Gie mengiakkan Sam Lil mengangguk. Su Siok Chou jarang mengembara, tak heran jika ia bisa dikelabui oleh orang ini, kata Tong Gie melanjutkan. Gambar itu lalu dikirim ke bengkel senjata kami di Cip Leng Chiang. Senjata itu akan dibuat dalam waktu 50 hari sedang jumlahnya 3.000 batang. Murid-murid tingkat 3 bekerja keras membuat senjata itu siang dan malam. Baru 45 hari kami berhasil menyelesaikan seluruh pesanan itu, apa mungkin semua senjata itu buatan kalian selat yang teng? Ditanya demikian Tong Gie berpikir. Tampaknya ia lihai sekali, tapi pengetahuan dan pengalamannya cetek sekali. Tentu saja senjata itu buatan keluarga Tong bahkan kaum merimba persilatan, buling, mengetahuinya dengan baik. Mengapa dia malah bertanya begitu tapi Tong Gie tetap berdiri sambil menjawab pertanyaan itu benar, sudah ratusan tahun bengkel Cip Leng Chiang adalah bengkel yang membuat senjata rahasia keluarga kami. Dan kali ini yang pertama kami membuatkan senjata rahasia pesanan orang lain. Setelah selesai pesanan akan kami serahkan ke Tian Baksan. Kemudian Kiao Tian bicara dengan manis pada ketua kami namun. Sebelum kata-katanya selesai Tiang Keng memotong bicaranya. Siapa ketuamu itu kata Tiang Keng. Tong Gie melengap kali ini kelihatan ia kurang senang. Siok Tiong Tong Bun atau keluarga Tong dari Tanah Siok. Su Chau An ini terkenal di seluruh Tiongkok. Mereka itu dikenal sebagai Tong Bun Sem Kiat atau Tiga Jagosito. Tong Gie merasa aneh kalau Tiang Keng tak pernah mendengar nama mereka itu hingga Tong Gie mengira Tiang Keng hendak menghina keluarganya itulah melirik ke arah Tiang Keng dan memberi hormat seperti biasa, tak kelihatan kalau ia tak puas. Ketua kami disebut. Sebelum Tong Gie selesai bicara, ia telah dipotong oleh Un Kin. Dia adalah Tekseng Siago Atbu Tekseng Tong Hui kata Un Kin. Tong Gie tersenyum ia memberi hormat kepada Un Kin. Setelah ketua kami mendengar rocehan orang Shik Yau ketua kami mengurung diri selama tiga hari di kamarnya. Sesudah itu ia titahkan kami murid dari tingkat tiga sebanyak tujuh puluh murid dan aku bersama tujuh paman kami pergi ke Tian Bakasan. Tujuan kami ingin mendapatkan pedang dan obat seperti yang dikatakan orang Shik Yau itu. Kata Tong Gie. Un Kin tersenyum. Kekayaan Soek Tiong Tong bun mirip dengan negara, aku yakin mereka tak butuh harta benda, kata Un Kin. Tiang Keng heran, lah kira Un Kin sangat menghargai keluarga Tong dari Soe Coan ini. Nama besar keluarga ini sudah terkenal tak kalah dari kaum Siaw Lin Pei maupun Bu Tong Pei. Sekalipun memang benar banyak murid dari keluarga ini yang menyelewoyang dan jahat, namun keluarga ini tetap terhormat dan dihargai oleh kaum rimba persilatan. Un Kin kemudian berkata lagi. Nama Tong Tai Hiap terkenal hingga disebut si muka besi. Sungguh heran mengapa ia mau mendengar kata-kata orang Shik Yau ini. Apa itu tidak aneh kata Un Kin? Wajah Tong Gie berubah merah. Mengenai sikap ketua kami aku sendiri tak tahu, kata Tong Gie. Setahuku memang ada maksud lain dari ketua kami, konon sepulang dari Tian San ketua kami bermusuhan entah dengan siapa, sehingga ia membutuhkan pedang istimewa dan obat mujarak itu, Tong Gie diam sebentar lalu melanjutkan. Tapi kemohon pada Nona agar rahasia ini jangan sampai tersiar keluaran, sebab jika orang tahu aku yang menceritakan rahasia ini maka bagianku adalah mati. Aku girang jika Nona bersedia merahasiakannya, kata Tong Gie. Un Kin tertawa. Jadi maksudmu ingin membawa orang Shik Yau untukkah serahkan pada ketuamu? Atau ada maksud lain Tong Gie menahan geram? Setiba kami di sini. Kata dia dengan senit. Dari mulutnya yang manis, dia minta agar kami membujuk tujuh orang paman kami serta meminta bantuan bibih-bibih kami di kota Lim'an untuk mengirimkan undangan ke Angkin Hwe dan Khoai Tzu Hwe. Lalu kami diminta membuat mereka bingung dan ketakutan, dan malamnya dua perkumpulan itu ditumpas habis. Dia minta kami bersembunyi di rumah-rumah tepi jalan dan menyerang mereka dengan jarum beracun milik kami mendengar kata-kata itu Tiang Keng kaget. Jadi inipun perbuatan dia, kata Tiang Keng. Un Kin tersenyum sejenak, lalu menghela nafas. Tak dikira masalah begitu berbelit-belit, kata Tiang Keng. Semula aku kira. Hai kau mau lari kemana begitu Tiang Keng berteriak ia melompat mengejar Kiao Tian. Orang ini sejak tadi diam saja tiba-tiba ia bergulingan lalu melompat bangun dan kabur. Un Kin pun ikut melompat, saat kakinya menginjak tanah kembali ia melompat, kali ini tangannya terayun dan tiga batang senjata rahasia menyambar, kemudian disusul jeritan mengeritan dari Kiao Tian. Dia roboh ke tanah lalu bergulingan dan diam tak berkutik. Tiang Keng pun segera sampai di tempat itu, dia sudah mampus, kata Tiang Keng. Un Kin tersenyum. Dia mati dengan kira begini sungguh terlalu enak baginya, kata Un Kin. Un Kin menyambar tangan Kiao Tian yang ia seret dan ia lemparkan kehadapan Tong Gie. Tong Gie menghampirinya, ia lihat tubuh Kiao Tian tidak bergerak seolah mati. Ketika diperiksa ia terserang jalan darah Chie Tong di tempat itu menancap jarum Bu Aisin Chiam hanya tak dalam. Jelas akibatnya tak sampai merampas jiwa orang itu. Tong Gie melirik ke arah Un Kin. Sebagai seorang ahli senjata rahasia ia kagum pada Un Kin yang mahir melepas senjata rahasia itu. Setelah diam sejenak Tong Gie berkata terus terang. Saat kami menyerang anggota perkumpulan Ang Kin Hwe dan Ko Aitu Hwe, kami heran mengapa jarum-jarum kami bisa luput dari sasaran. Sekarang kami menyaksikan Nona demikian pandai yang menggunakan senjata rahasia itu. Kalau begitu orang yang menggagalkan serangan kami hingga Ang Kin Hwe maupun orang Ko Aitu Hwe banyak yang selamat ialah Nona sendiri kata Tong Gie. Ketika itu aku juga heran, aku mengira itu senjata rahasia Bu Ae Hoa Chiam atau Tiat Kieli yang lihai dan perbuatan Ban Biao Chin Kunin Hoan atau Hoa Long Pipenggau. Karena itu aku berniat menyelidiknya, kata Un Kin sambil melirik ke arah Tiang Teng. Kemudian dia melanjutkan. Tapi ketika itu aku dikejar olahmu, hingga aku gagal melakukan penyelidikan. Sama sekali tak ku duga ternyata serangan itu dilakukan oleh pihak keluarga Tong dan tak mengira mereka menggunakan Bu Aeng Sin Ciam. Tiang Keng terperan jatia baru sadar. Pantas Un Kin pernah bilang, kalau ia melepas senjata rahasianya untuk menolong orang, pikir Tiang Teng. Ternyata dia tak bersalah. Hampir aku salah duga ah dunia Keng O memang sungguh berbahaya. Ia melirik ke arah Un Kin sambil tersenyum dengan wajah merasa bersalah dan minta maaf dari si Nona. Un Kin tertawa sambil menunduk, kelihatan ia sangat puas. Tak ku sangka orang Shik Yau ini jahat sekali kata Tiang Teng. Bukankah dia tak bermusuhan dengan orang Ang Kin Hwe dan Ko Aitu Hwe mengapa ia tega turun tangan demikian jahat nol? Pasti Jahanam ini punya maksud maka ia berbuat demikian, kata Tong Gie. Pertama ia ingin mengacau orang-orang dunia persilatan, setelah kacau dia akan menggunakan kesempatan itu untuk memungut hasilnya. Kedua ia ingin menimpakan bencana kepada Ang Ie Nyo Nyo supaya kaum Merimba Persilatan mengira kejahatan itu perbuatan Ang Ie Nyo Nyo. Ketiga, ia memang bermusuhan dengan Ko Aitu Teng Cip dan tiga jago Ang Kin Hwe. Dengan Kera itu sekaligus ia ingin melampiaskan dendamnya. Keempat ia dengan sengaja melibatkan kami agar bermusuhan dengan kaum Merimba Persilatan, kaum Bulimeng Hiong. Jika dia buka rahasia, bukan tak mungkin golongan Ang Kin Hwe dan Ko Aitu Hwe akan datang ke sucoan untuk mencari kami dan membalas dendam. Kelima, ia ingin agar pihak-pihak lain lemah sedang pihaknya jadi kuat. Keenam, aku dengar ia berniat membangun partai baru maka jika ia berhasil memusnahkan partai-partai lain maka ia akan bisa berdiri kokoh. Nona dia jahat luar biasa. Dia tak perlu diberi ampun. Aku sudah mengetahui rahasianya, kami sangat benci padanya, tetapi aneh paman-paman kami percaya kepadanya. Aku benci tapi bukan aku saja saudaraku yang lain juga. Maka itu aku ingin membawa dia ke sucoan agar kami bisa menyerahkan dia pada ketua kami. Sekarang setelah Nona tangkap, dia akan buka rahasia. Tapi kami tahu pasti tidak akan membusukkan nama kami agar Nona memusuhi kami. Maka itu ku beberkan rahasianya itu pada Nona. Dia jahat dan pantas menerima hukuman Tonggie melengak dan menghela nafas. Aku menyesal telah membuka rahasia kata Tonggie. Aku buka rahasia karena ingin melindungi keluarga kami. Tetapi, ia tak meneruskan kata-katanya. Tiang Keng mengerutkan alis. Di mana ketujuh paman gurumu itu mengapa mereka tak ada di sini kata Tiang Keng. Jelas ini termasuk perbuatan licik si Jahanam ini, kata Tonggie. Pada malam itu dia ajak kami kemari disuruhnya kami bersembunyi di dalam peti mati. Tetapi paman-paman guru kami ia ajak menemui tamu-tamu lain. Konon katanya agar besok mereka bisa menghadiri pertemuan di Tiang Daksan. Pada saat pertemuan besar itu berakhir, pasti semua orang akan lewat di jalan ini. Kami disuruh menyerang mereka secara serentak. Ketujuh paman guru kami itu diminta membantu si Jahanam agar bisa bekerja sama, Tiang Keng kaget dan berkeringat dingin. Jika mereka berhasil membokong pada waktu malam, akibatnya sungguh hebat sekali pikir Tiang Keng. Oh, jahatnya orang ini. Dia ingin membasmi semua jago silat di kalangan Keng Ho dengan sekali gebrak saja. Syukurlah rencananya gagal dan tak kukira kedatanganku kemari kebetulan sekali hingga kami bisa menumpas kejahatannya. Saat itu Tiang Keng melirik ke arah Un Kin diam-diam sekarang timbul rasa saling mengerti di antara mereka. Bapak 47 Tiang Keng dan Un Kin bertemu dua murid In Hoan dengan bantuan sinar matahari Tiang Keng langsung melihat jelas. Rambut kedua orang itu kusut. Pakainya yang berwarna kuning melambai-lambai tertiup angin dan acak-acakan. Tiang Keng mengenali mereka adalah Tia Tat Jin dan Cio Peng dua orang murid Ban Biao Chin Kun. Mereka tak menghiraukan Tiang Keng tapi langsung menghampiri Un Kin. Un Kin mengawasinya dengan tajam. Sudah beresanya Un Kin dengan suara tawar. Sudah, sahut keduanya bersamaan, dada mereka kelihatan naik turun apa yang beresanya Un KM dua orang itu kaget. Mereka saling mengawasi, mulut mereka terbuka, meti mereka mendelong. Aku, aku. Kata Tat Jin tampaknya ia sulit bicara, lah batuk sekali. Lah sudah, sudah. Kata Cio Peng. Kiranya Cio Peng pun sulit bicara. Mereka berdua ini orang-orang licik dan ganas, namun mereka masih sulit untuk bicara terus terang bahwa mereka telah membunuh burunya sendiri. Un Kin tertawa dingin, ia memutar tubuh dan tak menghiraukan kedua orang itu. Tiang Keng mari kata si Nona. Nona Un, tiba-tiba salah seorang dari kedua orang itu bicara. Mereka melompat ke sisi Nona Un Kin. Nona tunggu sebentar Un Kin menghadapi mereka dengan sikap gagah. Kita tak saling kenal, mengapa kau terus mengacau di sini? Kata Un Kin. Apakah sudah bosan hidup Un Kin masih terpengaruh didikan Un Ji Ye Gok? Maka itu suaranya kasar dan bengis. Tiang Keng memperhatikan kedua orang itu aja. Mereka berkeringat menyaksikan hal itu Tiang Keng jadi tak tega. Kalian mau apa? Apa kalian mau mencari Un Ji Ye Gok agar bebas dari Cit Cia Tiong Ciu? Tanya Tiang Keng. Kedua orang itu mengawasi Tiang Keng. Benar jawab mereka hampir bersamaan. Jika Cuan bersedia memberitahu Budi Cuan tak akan kami lupakan mendapat jawaban itu Tiang Keng mengawasi keduanya sebentar. Lalu ia menoleh ke lain arah dan berkata. Sekarang kami pun tak tahu di mana Un Ji Ye Gok berada. Mendengar jawaban itu Tiang Keng dan Ciu menjadi pucat. Meti mereka menunjukkan sinar memohon, dengan tangan gemetar mereka menyeka keringatnya. Cuan tak tahu tapi barangkali nona Un tahu, kata Ciu Peng. Alis Un Kin berkerut dan matanya bercahaya. Andai kata aku tahu pun aku tak akan memberitahu kalian, kata Un Kin. Orang seperti kalian berkurang satu dua orang semakin baik. Tiang Keng mari kita pergi sesudah itu ia membalikan tubuhnya mengajak Tiang Keng pergi. Tiang Keng menarik nafas, saat ia memperhatikan kedua orang itu ia lihat mereka berdiri diam tangan mereka turun dan dikepal-kepalkan. Rupanya mereka menyesal, gemas dan ketakutan. Tiba-tiba mereka melompat ke depan akan menghadang Un Kin dan Tiang Keng. Nona Un, kata Tiap Jin. Ia pegang ujung baju Ciu Peng. Sekalipun kami hina dan busuk, tapi semua kami lakukan atas perintah guru kami. Kita tidak bermusuhan masakan Nona Tega membiarkan kami berdua, kata-kata Ciu Peng gemetar. Romannya menunjukkan mereka sangat memohon bantuan. Mereka berlutut sambil menangis tanpa malu-malu. Tiang Keng jemuh tapi ia pun jadi tak tega. Hanya begini harga sebuah jiwa, kata Tiang Keng. Kedua orang itu melongong. Jiwa memang berharga, kata Tiang Keng lagi. Tapi kalian berdua seharusnya sadar bahwa di dunia bukan tak ada yang tak bisa diatasi. Kalian ini laki-laki mengapa sekarang sikap kalian jadi begini. Tiap Jin melengah kemudian menunduk. Kami tahu, kata Tiap Jin. Tapi kami masih muda dan terpaksa kami menyayangi jiwa kami. Umur Cuan hampir sama dengan umur kami berdua. Jika Cuan mengalami hal yang kami alami, kami khawatir. Ciu Peng menunduk dan batuk-batuk, ia tak meneruskan kata-katanya. Alis Tiang Keng rapat satu sama lain. Kita mendambakan hidup dan nama Jika tak bisa meraih keduanya, salah satu harus diraih. Dan nama baikku rasa lebih penting, kata Tiang Keng. Sesudah itu Tiang Keng ingat kedua pemuda itu dididik sejak masih kecil oleh Inhoan. Tak heran jika mereka ketularan adat gurunya. Maka benar pepatah yang mengatakan, sifat manusia asalnya suci. Tapi jika tidak dididik dengan baik, maka sifat itu bisa berubah. Jadi tak semestinya mereka disalahkan. Tiang Keng menghela nafas lalu menambahkan kata-katanya. Sebenarnya aku dan Nona Un tidak tahu di mana Un Jie Giok sekarang. Tapi katanya nanti malamnya akan menemui kami di kuil yang tadi malam. Jika kalian mau kalian boleh datang ke sana, sebenarnya melihat kelakuan mereka, sebaiknya mereka dibiarkan mati saja, kata Un Kim sambil tertawa. Tiang Keng batuk-batuk ia mau bicara tapi tak jadilah lambaikan tangannya pada kedua orang itu. Apa kalian masih tak mau segera pergi ujarnya? Tiap Tat Jin dan Chio Peng mengawasi ke arah Un Kim wajah mereka kelihatan penasaran dan benci sekali pada Un Kim. Keduanya lalu berpaling ke arah Tiang Keng dan memberi hormat. Gunung biru tak berubah air selalu mengalir kata Tiap Jin. Sampai bertemu lagi mereka melompat dan pergi. Un Kim mengawasi kedua orang itu dengan sikap seba. Sepatutnya mereka berdua dibunuh saja itu lebih baik kata Un Kim. Semula sifat mereka baik tapi lingkunganlah yang membuatnya berubah, lak ada orang yang ingin jadi penjahat. Alangkah lebih baiknya jika kita bisa mengubah sifat jahat mereka dibanding membunuhnya. Adik, Kim sebagai manusia kita harus walas asih. Ku mohon lain kali kau jangan berkata begitu lagi kata Tiang Keng. Wajah Un Kim berubah merah ia menunduk, la angkuh, belum pernah ada orang yang berani menegurnya, namun ketika Tiang Keng memohon padanya dan menasehatinya, ia tak membantahnya. Angin gunung meniup rambut si Nona hingga jadi kusut. Di lain saat ia merasakan ada tangan yang lembut merabah rambutnya yang hitam. Hati si Nona sedang kusut, namun sekarang ia merasa lebih lega sedikit. Hatinya agak tenteram. Lain halnya keadaan di kota Limau, sesudah kejadian yang mengerikan itu banyak hati penduduk Liman yang goncang dan bimbang. Mereka juga sedang berpikir tentang pertemuan di Tian Baksan yang waktunya semakin dekat saja. Pertemuan di Tian Baksan ini mirip besi semrani yang bisa menarik perhatian orang banyak bagaikan sebuah teka-teki yang diharap-harap akan segera terbuka tabirnya. Orang-orang telah banyak yang berdatangan ke kota Liman. Mereka datang dari berbagai penjuru dengan bermacam-macam tujuan. Ada yang hanya sekadar ingin menonton, tak sedikit yang ingin ambil bagian dalam pertandingan itu. Tak heran kalau kota Liman saat itu jadi bertambah ramai saja. Di samping orang yang hatinya berdebar-debar tak sabar menunggu tibanya pertemuan, ada juga orang-orang yang bersenang-senang dengan nona-nona cantik di kota Liman. Begitulah, pagi-pagi sekali bagaikan orang yang hendak pergi ke pasar, mereka keluar rumah atau penginapan, lalu berjalan secara rombongan. Berdua-dua atau bertiga bahkan lebih, mereka berjalan menuju ke satu arah. Mereka sekarang seperti sudah melupakan kejadian yang mengerikan itu. Hari itu Tsel Paisin Kiam Min Kiam telah keluar dari kamar penginapan Ia Ia berjalan bersama putranya dengan langkah agak berat menuju ke warung teh langganannya. In Kiam mengawasi kesekitarnya, alisnya berkerut, La ingin menghapus perasaan hatinya, La berjalan dengan diam seolah tak mendengar sapaan orang kepadanya. Tiong Teng terpaksa harus mewakili ayahnya menjawab sapaan mereka. Tak lama tampak seorang perempuan yang rambutnya kusut keluar dari sebuah gang. Ia berbedak tapi bedak di pipinya itu telah pudar. Tangan kanannya memegangi rambutnya dan tangan kirinya memegang ujung baju tangan kanannya. Ia mengenakan sebuah bakiak bercat keemasan. Ia berjalan cepat dan langsung masuk ke sebuah toko cita. Tapi baru saja ia masuk tak lama ia sudah keluar lagi ia berjalan cepat sekali, La mengepit sekayu cita kembang di ketiaknya sekarang tampak jelas pada wajahnya tersungging sebuah senyuman puas. La masuk ke gang dan hilang di sana seperti di telan bumi. Menyaksikan kelakuan perempuan itu In Kiam menghela nafas. Jika kelak kita sudah kembali ke buong, kata Seng Ayah pada Tiong Teng. Kau temui Kue E. Ketai, kepala polisi, agar ia menertibkan kehidupan perempuan yang kita lihat tadi sambil mimpil di belakang ayahnya. Tiong Teng menjawab dengan sabar. Baik, ayah akan kulakukan seperti perintahmu itu semoga dia berhasil, para selok yang digunakan secara sesat sangat berbahaya kata In Kiam lagi. Tak lama mereka telah sampai di warung teh dan jongos menyambut kedatangan mereka. Di situ orang sudah ramai dan suara mereka berisik sekali. Saat duduk santai In Kiam berulang-ulang mendengar suara gaduh. Lalu ia memanggil seorang pelayan yang segera menghampirinya. Kedengarannya ramai sekali, sedang apa mereka di belakang kata In Kiam pada pelayan. Maaf tuan suara berisik itu bukan dari warung kami, kata si pelayan tua. Tapi dari tetangga kami yang ada di belakang warung ini oh ya. Tapi apa yang mereka kerjakan sepagi ini tanya In Kiam. Pelayan tua itu melihat ke sekitarnya, lalu berbisik pada In Kiam. Suwan itu bengkel kayu pembuat peti mati, jawab pelayan itu In Kiam kaget. Biasanya bengkel itu seperti tak ada pembeli bisiksi pelayan. Tapi akhir-akhir ini perusahaannya maju pesat karena banyak pesanan peti mati. Karena banyaknya pesanan maka mereka harus bekerja siang malam. Tak jauh dari situ ada bengkel kayu pembuat alat rumah tangga, Tapi karena peti mati sedang laku mereka pun ikut membuat peti mati juga. Aku pernah bertanya, apa peti mati mereka akan laku? Mereka menyahut dua tiga hari lagi pasti peti mati mereka akan lari sekali. Keterlaluan mereka itu apa? Mereka berharap orang yang datang ke Liman ini supaya mati semua hektometer In Kiam mengeluarkan suara dari hidung, lah memandang ke sekitarnya. Saat Jongos melihat metu In Kiam bersinar, Ia jadi ketakutan untung ada tamu baru hingga ia bisa segera meninggalkan tamu tua ini. Bap 48 In Kiam menghadang rombongan keluarga Tong dari syok suara para tukang kayu itu semakin riuh terdengar oleh In Kiam. Karena gangguan suara berisik itu In Kiam jadi dongkol. In Tiong Teng agak khawatir ayahnya naik darah, lalu ia ajak ayahnya bicara untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi tak lama LN Kiam sadar pada keadaan luar biasa itu. Warung minum itu merangkap jadi rumah makan. In Kiam pun sudah memesan beberapa macam masakan. Tapi keadaan riuh membuat selera makannya hilang. Ia kelihatan kurang gembira. Saat In Kiam yang malas-malasan menjemput sumpit, tiba-tiba ia mendengar suara luar biasa. In Kiam menoleh, ia lihat ada tiga orang tamu masuk ke dalam rumah makan. Mereka berpakaian luar biasa, tubuh mereka ada yang gemuk dan pendek, ada juga yang jangkung dan kurus, LN Kiam sangat tertarik pada mereka. Pakaian tamu-tamu itu seperti seragam, sama modelnya, sama juga bahwannya. Pakaian mereka berwarna dan berkilau terkena sinar matahari. Pada pinggang mereka masing-masing tersandang sebilah pedang, sarung pedang mereka bertabur mutiara dan tampak indah sekali. Mereka berjalan masuk dengan sikap angkuh. Ini sangat menarik perhatian semua tamu yang ada di situ. Jongos yang bicara dengan Lukiam tadi agak jerih, tapi terpaksa ia harus menyambut ketiga tamu itu. Jelas tiga tamu itu bukan saja aneh pakaiannya, tapi juga kira mereka bicara. Kata-katanya sulit dimengerti. Setelah pesanan makanan mereka siap tampak ketiganya makan dengan lahap sekali. Sikap mereka acuh tak acuh tak menghiraukan tamu-tamu yang lain. In Kiam sudah berpengalaman, telah banyak melakukan pengembaraan. Bersama putranya ia mengawasi ketiga tamu itu. Bisakah ia menerka siapa mereka In? Tiba-tiba salah seorang tamu itu berkata dengan nyaring. Tapi kata-katanya sulit dimengerti hanya tertangkap sepotong-sepotong, ia menyebut ilmu silat yang lihai setan dan sebagainya. Semua orang keheranan hanya In Kiam yang sedikit mengerti, lalu berkata pada putranya. Mereka ini orang-orang Heilem, Hainan. Mereka bilang semereka telah bertemu pemuda gagah, untung mereka tahu gelagat, jika tidak pasti pedang mereka sudah terbang entah kemana. Kelihatan mereka ini lihai dan entah siapa pemuda yang gagah itu, seorang temannya memperingatkan agar orang yang bicara tutup mulut karena banyak orang. Apa maksudnya ayah tanya Tiong Teng ingin tahu? Dia bilang di tempat ini banyak matu dan telinga, ia minta agar kawannya tadi sedikit berhati-hati, kata In Kiam. Tiong Teng mengangguk. Tak lama orang yang ketiga ikut bicara, ia menyebut-nyebut nama Tiong Teng hingga In Kiam kaget dan gembira saat mendengar bahwa pemuda gagah itu tuh Tiong Teng. Anakku, pemuda yang mereka temui itu ternyata Tiong Teng, kata In Kiam pada putranya. Entah di mana dia sekarang, tak lama orang pertama bicara lagi tapi Tiong Teng tak mengerti. Ia akan bertanya lagi pada ayahnya, tapi seng ayah malah bangun dari kursinya. Setelah meletakkan uang perak di meja ia berkata pada putranya, Mari kita pergi, kata In Kiam. Mereka berdua berjalan keluar dari rumah makan tersebut. Sekalipun heran dan penasaran terpaksa Tiong Teng mengikuti ayahnya pergi. In Kiam berjalan cepat. Di jalan raya saat menemukan kereta lewat, mereka hentikan, lalu In Kiam dan Tiong Teng naik titik kereta itu. In Kiam meminta agar kursi segera menjalankan keretanya. Mau ke mana tuan tanya si kursi heran. In Kiam menyelipkan uang perak ke tangan si kusir sambil berkata. Ketian baksan mendengar kata-kata ayahnya. Tiong Teng heran. Dia juga melihat wajah ayahnya muram. Apa kata ketiga orang itu, kata Tiong Teng. Mengapa kelihatannya ayah cemas? In Kiam menghela nafas panjang. Tiong Keng telah masuk ke dalam sarang harimau, jawab ayahnya. Siapa tahu ia dalam bahaya. Ayahnya baik aku berhutang budi kepada Nia maka itu aku harus melindungi putranya. Tiong Teng kaget dan heran, ia mengerutkan alisnya. Kereta dilarikan dengan cepat, suara roda kereta serta derap kaki kuda terdengar sangat riuh. Tiong Teng heran dan bingung, tapi ia tak mau bertanya pada ayahnya. Karena kesal ia memandang keluar kereta lewat jendela. Tiba-tiba Tiong Teng berkata penuh keheranan. Pada siang hari bolong begini, mengapa banyak orang yang biasa berjalan malam berkeliaran di tempat ini kata Tiong Teng. Ketika itu In Kiam menyaksikan orang-orang berpakaian serbah hitam berjalan di tepi jalan, mulut mereka bungkam, tapi wajah mereka aneh sekali. Pasti mereka anggota sebuah partai persilatan, pikir In Kiam. Karena kereta dilarikan dengan cepat, rombongan orang berpakaian hitam itu sudah mereka lewati. Ketika diperhatian di tengah rombongan orang berpakaian serbah hitam itu tampak ada seorang yang rebah di atas sebuah gotongan. Orang yang rebah itu kurus juga berpakaian hitam. In Kiam memperhatikan orang yang rebah di atas gotongan, saat muka orang itu terlihat jelas oleh In Kiam jago tua itu kaget, tanpa merasa ia berseru. Kiao Tian In Kiam menyingkap tenda kereta dan melompat turun. Melihat ayahnya lompat dari kereta yang sedang berjalan Tiong Teng kaget. Tahan kata Tiong Teng pada kusir kereta. Sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Tiong Teng pun sudah melompat turun menyusul ayahnya LN Kiam berlari cepat menyusul orang yang sedang menggotong Kiao Tian saat sudah dekat ia jamret salah seorang dari orang berpakaian serbah hitam itu. Hai sahabat, kau mau apa tanya orang yang ditarik bajunya itu? Siapa sahabatmu bentak In Kiam dengan bengis? Ia lihat Kiao Tian yang ada di atas botongan rebah tak berdaya, wajahnya pucat sedang tubuhnya diam saja. Sekalipun orang yang ditarik oleh In Kiam ini bertubuh tinggi besar, namun ditarik secara mendadak ia kaget hingga jatuh terlentang. Orang ini menjerit kaget, suaranya terdengar oleh kawan-kawannya. Dalam sekejap rombongan ini berhenti, semua orang berpaling ke arah suara itu. Mereka langsung mengawasi ke arah In Kiam yang mereka tak kenal. Orang yang jatuh itu buru-buru bangun, karena kesal ia langsung menonjok ke arah In Kiam tapi saat tangannya menyerang, ia mendengar suara bentakan. Tikus! Beraninya kau bentak orang itu. Tau-tau tubuh penyerang In Kiam itu merasakan dadanya kesemutan, ia langsung kaku karena sebuah totokan. Itulah serangan In Tiong Teng untuk menyelamatkan ayahnya dari serangan lawan. Tapi dalam sekejap Tiong Keng sudah langsung terkepung oleh orang-orang berpakaian serbah hitam itu. Tiong Teng kata In Kiam. Kau lihat bagaimana keadaan Kiaw Chianto Ako sesudah itu In Kiam mengawasi pada semua pengepung ma. Kalian murid siapa kata L.N. Kiam dengan suara nyaring. Puluhan orang berpakaian hitam itu kaget, telinga mereka mendengung karena kerasnya teguran In Kiam itu. Namun mereka tetap diam dan mengepung In Kiam dan Tiong Teng. Dengan bengis In Kiam mengafasi orang-orang itu. Ia tampak gagah. Sekalipun ia sudah mundur dari dunia persilatan, namun L.N. Kiam tak lupa berlatih ilmu silat. Melihat semua orang itu diam, In Kiam tertawa. Tiba-tiba dari rombongan orang berpakaian serbah hitam itu muncul seorang yang maju ke depan. Kalian murid siapa tanya In Kiam lagi. Apakah kau tak kenal padaku tapi semua orang itu diam saja hingga In Kiam berkata lagi. Bagaimana Kiao Kian sampai terluka dan siapa yang melukainya tanya In Kiam. Ayo bicara atau hektometer In Kiam diam sambil mengawasi dengan tajam. Ia pikir ia bicara terlalu keras. Kelihatan orang-orang itu tidak takut pada In Kiam. Orang yang tadi maju berdiri tegak, kemudian ia rangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Lalu berkata dengan suara nyaring. Aku yang muda bernama Tonggie, kata orang itu. Si, marga, dan nama besare Lo Ocian Kwee tak berani aku menyebutkannya. Tapi aku ingin bertanya apa hubungan Lo Ocian Kwee dengan Kiao Kian Alis In Kiam berdiri. Dia menganggap aku sahabat ayahnya, kata In Kiam. Maka aku pun menganggap dia keponakanku. Aku lihat dia terluka parah, sebelum meneruskan kata-katanya LN Kiam melengak. Bagaimana kau tahu tentang diriku, kata In Kiam. Nama ayah dan anak keluarga In sangat termasyur di bulung, kata Tonggie menjelaskan. Aku yang masih muda saat melihat Lo Ocian Kwee berdua, langsung mengenalinya Hektometrin Kiam memperdengarkan suara dari hidungnya. Kau murid siapa dan apa sih dan namamu, kata LN Kiam. Dasar orang tua, pikir Tonggie. Aku baru menyebutkan namaku, dia sudah lupa lagi tapi Tonggie dengan sikap hormat menjawab pertanyaan LN Kiam. Namaku Tonggie murid keluarga Tong dari Tanah Soh, kata Tonggie merendah. In Kiam sedikit kaget dan heran. Kau dari keluarga Tong jadi kau murid dari Tong Sain Hoan, kata LN Kiam. Tapi seperti yang ku ketahui antara Kiao Cian dan pihak keluarga Tong rasanya tidak ada masalah. Kenapa ia terluka di tangan kalian Tonggie menunduk ia berpikir sejenak. Kami tahu LN Kiam seorang yang mulia dan jujur, hingga menganggap orang lain pun seperti LN Kiam juga. Tapi aku yang mudah mohon maaf dalam hal Kiao Cian rasanya LN Kiam kurang mengetahui tentang sifat dan kelakuannya di luaran, kelihatan In Kiam kurang senang, tapi ia menahan sabar. Teruskan. Kata jago tua ini. Tonggie diam sejenak lalu meneruskan kata-katanya. Jika bukan LN Kiam yang bertanya, aku tak akan bicara terus terang, kata Tonggie merendah. Karena LN Kiam yang bertanya, baiklah aku akan berterus terang. Alis In Kiam bangun. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya LN Kiam. Sebenarnya ia bukan terluka oleh kami, kata Tonggie merendah. Coba LN Kiam periksa sendiri lukanya, apa mungkin aku bisa melukai dia dengan kera demikian kalau begitu siapa yang melukainya? Tanya LN Kiam hilang sabarnya. Tonggie menarik nafas sambil menengadah ke langit. Saat itu sudah tengah hari Seng Surya sedang panas-panasnya. Orang itu bergelar tayang kuncu kata Tonggie. In Kiam tercengang mendengar nama itu disebutkan. Tayang kuncu kata In Kiam mengulang ucapan Tonggie. Apa benar ada orang yang bergelar demikian? Ia belum pernah mendengar nama itu tak heran ia jadi tercengang bukan main. Dia masih muda dan luar biasa, kata Tonggie. Hatinya mulia, sungguh tepat gelarnya itu karena tak ada orang rimba perselatan yang layak memakainya siapa dan siapa namanya, kata In Kiam. Dia si tu, namanya, tapi sebelum kata-katanya selesai In Kiam sudah menyelak. Tiang keng kata In Kiam. Benar sekali. L-O-Cian Pue, kata Tonggie. Apa L-O-Cian Pue, kenal dengan dia? Selepasin Kiam, L-N Kiam melengak dia tertawa terbahak-bahak, tampak ia girang bukan main. Tayang tu tiang keng kata L-N Kiam sambil tertawa. Selamat menikmati.